Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas mobil listrik kedua tercepat yang ada di dunia salah satunya adalah Tesla Roadster 2023 Tesla Roadster menyempatkan sistem all-electric automaker on the map bahkan jika sebagian besar pembeli model S dan model X tidak mengingatnya Tesla Roadster awalnya dijadwalkan pada tahun 2021 Roadster generasi kedua menggunggul di pendahulunya dengan menambahkan dua kursi kecil di belakangnya jarak berkendara yang jauh lebih luas dan tingkat kinerja yang jauh lebih tinggi CEO Tesla Elon Musk menggual tentang waktu 1,9 detik dan untuk menempuh 60 mil per jam dan kecepatan tertinggi 250 mil per jam ketika konsep-konsep Roadster diluncurkan kembali pada tahun 2017 angka yang sangat kami harapkan akan terbukti angkurat ketika mobil sport ini akhirnya tiba apa yang baru di 2023 Roadster akan menjadi tambahan yang baru untuk kejaran Tesla ketika akhirnya memasuki produksi menghidupkan kembali pepanama yang dikenalkan oleh model pertama perusahaan pada tahun 2008 Tesla awalnya mengumumkan mobil sport sebagai model di 2021 tetapi karena pandemi kami tidak mendengar apa-apa lagi Tesla mengklaim akan menawarkan dengan Roadster tipe standar seharga 200.000 USD dan tipe special edition sekitar 250 USD lebih 250.000 USD lebih kami tidak memiliki detail tentang apa yang membedakan keduanya selain fakta bahwa hanya akan memproduksi mobil ini sebanyak 1000 unit saja dan jika anda adalah seorang kolektor mungkin itu sepadan dengan harga tersebut kami akan mempunyai ketika Tesla Roadster baru diluncurkan sebagai sebuah konsep pada November 2017 Mas menggembar-gemborkan beberapa angka performa luar biasa untuk mobil ini termasuk waktu 60 mil per jam dalam 1,9 detik kecepatan tertinggi lebih dari 250 mil per jamnya dan waktu seperempat mil hanya 8,8 detik itu sangat ketaluan sebagai referensi jika waktu 60 mil per jam itu bertahan itu berarti Roadster satu detik lebih cepat dari saingan utamanya yaitu McLaren 570s yang yang bertenaga bensin juga selama konferensi ini Mas mencatat bahwa Roadster akan datang dengan penggerak semua roda standar ini kurang menyebut mengejutkan model EV utama Tesla menggunakan dua motor listrik yaitu satu di depan dan satu di belakang untuk menggerakkan keempat roda jadi masuk akal kita akan melihat pengaturan yang sama untuk Roadster baterai 200kw dikatakan akan memberikan jangkauan hingga 620 mil tetapi tentu saja jumlah itu hanya dapat dicapai dengan penggunaan wajar interior untuk saat ini Roadster hanyalah sebuah konsep dan secara umum konsep berubah secara drasi selama pengembangannya menjadi model produksi seperti yang ditunjukkan konsep Roadster memiliki atap panel kaca dan yang dapat dilepas yang anda dapat simpan di bagasi ini memiliki empat kursi tetapi yang belakang tampak seolah-olah mereka mungkin tidak cocok untuk orang dewasa mengingat garis tata produser yang miring secara dramatis hai 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 Hai